Saudara Yaksa, yang dipertanyakan itu sebetulnya bermula dari istri saudara Dodi yang berkali-kali minta tolong kepada saya melalui istri saya. Itulah latar belakangnya. Bukan saya ingin meringankan diri. Saya pun saat itu pasca di bios dua hari berturut-turut selama tiga jam, tiga jam. Saya juga seperti orang, apa ya, bahasa Jawanya itu ketenggengen. Ketenggengen itu seperti tercengang. Ini masalah apa ini? Kok tiba-tiba menyeret saya? Setahu saya, malam yang tanggal 12 itu, selesai saya di tindakan medis itu, saya memanggil istri saudara Dodi, minta informasi yang jelas seperti apa. Bukan saya justru yang memberitahu istri Dodi bahwa Dodi ditangkap di polda metro, itu keliru. Soalnya begini, mekanisme dan prosedur penangkapan. Oleh polri, oleh penyidik, itu wajib memperkenalkan diri identitasnya. Jadi bohong besar kalau istri saudara Dodi itu mengatakan, taunya dari saya. Saudara Dodi sudah dijemput dari rumahnya itu, penyidik pasti sudah memperkenalkan diri. Jadi istrinya saudara Dodi tahu lebih dulu bahwa Dodi ada masalah. Ya, percakapan saya dengan istri saudara Dodi adalah rekomendasi dari orang tuanya Dodi. Gitu. Dan saya juga punya bukti percakapan istri saya dengan istrinya saudara Dodi. Yang dimana dia minta tolong. Tidak ada intervensi, apalagi ngajak skenario. Karena saya sendiri waktu itu tidak tahu posisi saya ini kebawa-bawa dari mana.